Kalau kamu adalah orang yang sibuk kerja, sibuk belajar atau sibuk-sibuk yang lainnya tapi tetap pengen investasi nih tapi gak bisa kalau disuruh belajar yang dalem-dalem atau ngikutin berita mulu Pokoknya investor yang mau kaya tapi banyak tapi-tapiannya Ini dia 3 saham seumur hidup yang wajib kamu tau Hai, kabar baik disini Semoga disana juga ya Videonya adalah wujud dari keresahan aku sendiri karena jujur aku kurang suka ya ngeliatin market depan laptop atau HP atau trading setiap hari Kalau setiap minggu aku suka tapi kalau setiap hari kayaknya cannot be Gak ada yang salah dengan itu cuma gak cocok aja dengan aku Aku lebih suka setiap hari rebahan dan jalan-jalan Jadi kalau kalian nanya atau suruh aku bahas technical analysis, scalping, short term trading bone mouth, aku jujur kurang ngerti Silahkan main-main aja ke channel teman-teman aku ini yang lebih jago Dengan mengaku ini sebenarnya aku belajar untuk fokus Kita gak perlu bisa jago atau untung di semua hal Kalau lo jago di sekolah belum tentu Lo jago juga di bisnis Kalau lo jago di bisnis belum tentu jago juga di investasi Jadi pada awalnya you have to pick one and be focused Ada satu pribiasa Spanyol yang terkenal banget Jack of all trades, master of none Kalau lo pengen bisa di semuanya mungkin lo gak akan jadi jago di apapun Lebih baik kita milih untuk jadi master of one So buat teman-teman yang masih kuliah dan sibuk magang Buat profesional muda yang lagi meniti karir dan mulai punya uang Buat pengusaha dan ibu rumah tangga yang sehari-harinya udah padat banget Ada loh pilihan investasi yang gak ribet Gak high maintenance Yang gak nyita waktu kita Dan cocok untuk jangka panjang Jadi ini dia saham sumber hidup yang aku pilih Dengan beberapa kriteria Pertama Maintain high barrier of entry Perusahaan ini biasanya market leader Yang punya economic mode Atau sesuatu yang bikin dia beda dan kuat Biasanya ini juga industri yang memerlukan tingkat trust yang tinggi Terhadap suatu brand Sehingga bikin pendatang baru tuh susah untuk berkembang Kedua adalah compounding and sustainable growth Karena halangan bagi pemain baru tuh tinggi ya Market leader yang sekarang bisa menguasai sebagian besar market Dan menjaga tingkat pertumbuhannya Idealnya growth perusahaan yang bagus itu Kalau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional Dan juga pertumbuhan rata-rata industrinya Dan kriteria yang ketiga adalah sustainable profitability Growth yang kita bahas di poin kedua memang penting Tapi kalau nggak bisa dikonversikan menjadi keuntungan Pun akhirnya sia-sia Perusahaan harus punya rencana monetisasi yang jelas Dan bisa make money sembari menjaga tingkat pertumbuhannya Nah setelah disortir dari ratusan saham yang ada di IHSG Ini adalah 3 saham sumber hidup versi aku Aku bakal lihat data dan sahamnya di EPSA Jaib ya Pertama Ada BCA atau BRI Alasan utamanya karena dari barrier of entry ya Mereka adalah market cap terbesar pertama dan kedua di Indonesia Sudah berdiri puluhan tahun Jadi punya trust dari customer yang cukup tinggi Apalagi sektor keuangan Dimana kita akan taruh uang hasil kerja keras kita Dan nabung untuk berpuluh-puluh tahun ke depan Sangat membutuhkan kepercayaan brand yang tinggi Selain itu BRI juga bank pemerintah terbesar ya Dan sektor keuangan sangat penting dalam mendorong perekonomi negara Jadi apapun yang terjadi pada BRI besar kemungkinan pemerintah akan membantu Oleh karena itu proyek-proyek pemerintah seperti penyanduran bantuan sosial Pendanaan infrastruktur dan lainnya Kadang diberikan langsung ke bank-bank BUMN dan salah satunya adalah BRI Alasan yang kedua adalah dari tingkat pertumbuhannya Kalau kita lihat data persentase household debt to GDP ratio Yang mencerminkan seberapa banyak sih utang rumah tangga di Indonesia Nah ini tuh masih super rendah ya angkanya Cuma di 17,2% Dibandingkan dengan China 62% US 78% Dan Thailand 90% Oleh karena itu pertumbuhan kredit di Indonesia ke depannya Masih super besar menurut aku Dan alasan yang ketiga adalah profitability Kalau kita lihat kedua perbankan ini cenderung defensif Saat krisis 2020 kemarin penurunan nilai saham mereka gak sedalam dibanding yang lain Dan kalau kita lihat mereka juga cepat bangkit Dan diprediksi akan membukukan all time high earnings atau LABA di tahun 2022 ini Selain itu kita juga coba lihat track riket sahamnya dalam waktu 1, 5, 10, dan 20 tahun terakhir BCA dalam 1 tahun terakhir returnnya 26% Dalam 5 tahun terakhir returnnya rata-rata 17,6% setiap tahunnya Dalam 10 tahun terakhir 17,6% setiap tahunnya Dan dalam 20 tahun terakhir sebenarnya belum ada Karena BCA IPO di tahun 2004 Jadi sejak IPO kegar atau pertumbuhan saham BCA setiap tahunnya rata-rata 23% Ini tergolong cukup tinggi dimana artinya sejak BCA IPO sampai sekarang Kita dapet rata-rata return tuh 23% setiap tahunnya BRI juga mari kita lihat Dalam 1 tahun terakhir returnnya 17,9% Dalam 5 tahun rata-rata return per tahunnya 11,7% Dalam 10 tahun 14,1% per tahunnya Dan dalam 20 tahun juga belum ada Karena BRI IPO di tahun 2003 Dimana sejak IPO kegar atau pertumbuhan saham setiap tahunnya itu rata-rata 21% Nah itu adalah alasan yang bagus-bagus dan juga track riketnya Sekarang kita juga mesti bahas dari sisi risiko Atau what can go wrong dari BCA atau BRI Pertama adalah persaingan dengan bank digital dan fintech yang ngasih benefit luar biasa kepada customer Lewat promo, cashback, dan diskon Serta berkembangnya teknologi blockchain yang sangat disruptif Bisa jadi ancaman untuk BCA dan BRI di masa depan Kedua adalah karena BRI bank pemerintah Yang tujuannya bukan hanya mencari keuntungan tapi juga melayani masyarakat Maka adakalanya keputusan pemerintah bisa jadi sedikit merugikan profitabilitas BRI Misal dia suruh kasih pinjaman kepada UMKM dengan bunga yang rendah atau lain sebagainya Nah itu dia yang pertama walaupun BCA dan BRI tentulah bukan pilihan yang syariah Jadi buat teman-teman yang memperhatikan hal syariah ini Mungkin ada pilihan lain seperti Sido dan juga Telkom Walaupun kalau aku boleh pilih yang pertama tetaplah BCA dan kemudian BRI Nah beberapa alasan kenapa Sido atau Telkom sebagai pilihan yang syariah Pertama Telkom adalah market cap terbesar ketiga di Indonesia Dan produk yang juga udah puluhan tahun dan milik pemerintah juga Kita tahu bahwa pembangunan infrastruktur telekomunikasi kayak Palaparing, teknologi 5G, dan Spectrum itu dilakukan dengan tender dari pemerintah Oleh karena itu Telkom sebagai satu-satunya perusahaan telekomunikasi BUMN Dan didukung juga dengan profil keuangannya yang bagus Bakal bisa menguasai sebagian besar market Indonesia Kedua dari segi growth kita tahu bahwa sekarang tuh eranya content is king Dan arah format konten itu mengarah ke video format Entah yang pendek-pendek kayak TikTok, Reels, atau Short Ataupun yang panjang-panjang Sektor-sektor online seperti e-sport, meeting, dan working online Semua semakin butuh support jaringan internet yang kuat Menurut aku inilah yang akan terus membantu pertumbuhan Telkom kedepannya Selain itu hal ini juga sama dengan produk dari Sido Tolak Angin yang saat ini menguasai 70% market share di Indonesia Menurut research dari Nielsen Mereka juga sudah go international di mana penjualan dari ekspornya Memberikan kontribusi yang cukup besar Dan aku cukup yakin Sido dan produknya mampu membawa kejayaannya di Indonesia ke level dunia Kemudian kita juga perlu lihat track-ricket saham Sido dan Telkom dalam 1, 5, 10, dan 20 tahun terakhir Nah untuk Telkom sahamnya naik 44% dalam setahun terakhir Kemudian dalam 5 tahun terakhir sahamnya naik hanya 1,2% setiap tahunnya Dalam 10 tahun terakhir dia naik 10,8% setiap tahunnya Dan dalam 20 tahun terakhir naik 9% setiap tahunnya Kemudian untuk saham Sido dalam 1 tahun terakhir dia naik 21,5% Dalam 5 tahun terakhir dia naik rata-rata 28% setiap tahunnya Kemudian dalam 10 tahun terakhir belum ada karena Sido baru IPO di tahun 2013 Sejak dia IPO sampai sekarang giga atau rata-rata return setiap tahunnya itu 12% per tahun Nah itu dia alasan yang bagus-bagus dan juga track-ricketnya Tapi ada juga risiko dari saham Sido dan Telkom Dengan market share dan profitability yang tinggi di marketnya masing-masing Tentu hal ini akan mengundang persaingan Apalagi di era teknologi dan globalisasi seperti sekarang Saingan bisa datang dari mana aja termasuk dari luar negeri Misal seperti Aksiata Group dari Malaysia yang bergabung dengan Excel Dan Hutchison dari Hong Kong yang merger dengan Indoset Uridu Konsolidasi atau penggabungan usaha seperti ini bisa mengancam Telkom di kemudian hari Nah dua tadi adalah pilihan saham individual yang perusahaannya dipimpin oleh manusia Dan manusia bisa aja salah Mungkin aja CEO-nya korupsi masal dengan si vendor Mungkin aja manajemen perusahaannya udah gak relevan lagi dengan market Dan alasan-alasan lainnya Untuk menghindari risiko-risiko itu Trend investasi yang lagi terkenal di luar negeri itu beli ETF Atau beli indeksnya aja Kayak beli IHSG aja Tapi kan IHSG ada ratusan saham ya Susah kalau beli satu persatu Jadi dibikinlah indeks Misal IDX 30 Yang isinya 30 saham di IHSG Yang besar-besar yang mungkin udah mewakili 70-80% IHSG Salah satu ETF pertama itu XIIT Yang dikeluarkan oleh Indopremier Asset Management Dimana benchmarknya adalah IDX 30 30 saham terbesar di IHSG Tapi kekurangannya di Indonesia tuh memang ETF nih belum terlalu mainstream ya Jadi liquidity-nya masih kurang Kalau mau beli atau jual banyak Bisa jadi agak susah Nah kalau teman-teman uangnya banyak Lebih dari 100-200 juta Mungkin bisa consider reksadana indeks Biar keluar masuknya lebih mudah Aku sendiri udah pernah bahas ETF dan juga reksadana indeks Di video-video ini ya Kemudian kita lihat juga track-reks dari saham XIIT ini di 1 dan 5 tahun terakhir Dalam 1 tahun terakhir returnnya 27,1% Dibandingkan IHSG 21% Sedangkan dalam 5 tahun terakhir return XIIT ini 8,5% per tahun Dibandingkan IHSG yang 4,9% per tahun Nah mungkin sekarang ada yang bingung Kak katanya kan ikut IHSG Kok malah agak beda jauh tuh returnnya Iya karena ETF XIIT ini kan tadi benchmarknya IDX30 yang isinya cuma 30 saham Sedangkan IHSG kan isinya ratusan saham Dari data ini kita juga bisa mengartikan bahwa Dalam 5 tahun terakhir Saham-saham di IDX30 atau 30 saham terbesar ini Outperform atau sahamnya naik lebih banyak Daripada saham-saham yang di luar indeks IDX30 ini Selain alasan dan juga track recordnya Ada juga risiko dari ETF yaitu likuiditasnya Kalau mau jual dan beli banyak tuh agak susah Karena ya tidak ada barangnya di market Selain risiko itu untuk ETF dan teksan dan indeks Yang udah ngikutin gerak IHSG Risiko saham individual atau risiko non-sistematisnya tuh Lumayan kecil ya Jadi gak ada tuh cerita-cerita CEO-nya korupsi Perusahaannya bangkrut dan lain-lain Intinya kita pasrahkan dan percaya aja IHSG dan Indonesia Akan terus bertumbuh dalam jangka waktu panjang Well itu dia 3 pilihan saham seumur hidup aku Again walaupun judulnya saham seumur hidup Menurut aku tetap lebih baik untuk kita Mengecek kinerja saham perusahaan kita Secara berkala At least 1 tahun sekali deh Karena perusahaan-perusahaan ini kan tetap dijalankan oleh manusia Yang bisa aja salah dan juga hilaf Beda ceritanya kalau kita beli ETF atau reksadana indeks Yang terlepas dari risiko-risiko itu Tapi walaupun begitu semua saham ITIA atau reksadana yang kita bahas di video ini Itu untuk jangka waktu long term di atas 5 tahun ya Nah sekarang giliran kalian yang ngespill Kalau disuruh pilih 3 saham seumur hidup Kalian bakal pilih apa dan kenapa Coba tulis di komen biar kita bisa dapet insight baru dan belajar bareng-bareng Anyway kalau kalian baru mau mulai investasi saham atau reksadana Kalian bisa pakai aplikasi Ajaib Sekuritas Karena 100% online produknya lengkap dari saham reksadana sampai ETF Dan tampilannya juga super pemula friendly Ditambah lagi kalau kalian pakai kode Ajaib aku Kalian bisa dapet bonus saham juga Aku pernah jelasin tentang tutorial beli saham pertama Super detail di video ini ya Again thank you for watching Semoga video ini bermanfaat Mohon maaf untuk yang kurang-kurang And see you di video yang lain Bye-bye Sub indo by broth3rmax